Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bertemu lagi dengan Bapak pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi Nah di sini bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup baik mikroorganisme atau atau makroorganisme bioteknologi ini terbagi menjadi kedua yaitu bioteknologi tradisional atau yang kita kenal dengan bioteknologi konvensional dan seiring dengan kemajuan teknologi Hai obi teknologi berkembang sangat pesat sehingga sampai sekarang ini kita mengenal adanya bioteknologi modernnya di sini bioteknologi ini bermanfaat untuk pertanian penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan dan bioteknologi peternakan untuk biologi bioteknologi pertanian ini terdiri atas kultur jaringan pembastaran teknologi nuklir pengelolaan lahan pertanian teknologi hidroponik dan rekayasa genetika ada pun untuk penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan ini contohnya pada pembuatan tempeh roti yoghurt keju protein sel tunggal dan untuk bioteknologi peternakan ini terdiri atas hibridisasi inseminasi buatan dan rekayasa genetika seiring dengan pertamanya populasi manusia dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri dampak yang paling jelas adalah ketersediaan bahan pangan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia karena itu manusia dituntut untuk terus berusaha meningkatkan produktivitasnya nah dengan adanya bioteknologi ini diharapkan masalah kebutuhan pangan dapat diatasi bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan nah adik-adik bisa untuk melihat lebih jelasnya yang tadi sudah dijelaskan ya bahwa bioteknologi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup nah ini makhluk hidup ini bakteri fungi virus dan lain-lainnya maupun produk dari makhluk hidup yaitu berupa enzim alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa nah bioteknologi ini digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu diantaranya biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, kinetika, biologi molekuler, dan kimia nah kita masuk pada pembahasan mengenai kultur jaringan kultur disini artinya pembudidayaan sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama dengan demikian kultur jaringan atau tisu kultur berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang punya sifat sama seperti induknya dan disini adik-adik bisa lihat ya contoh-contohnya untuk gambar A itu merupakan tahap pertumbuhan tanaman dalam kultur jaringan yaitu X-Plan yang gambar B itu kalus yang gambar C itu proses planet dan yang untuk gambar D itu planet yang diaklimatisasi di rumah kaca nah disini aklimatisasi ini merupakan suatu upaya penyelesaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya selanjutnya yaitu insektisida dari bakteri nah beberapa bakteri ini menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga sehingga dapat dimanfaatkan sebagai insektisida bakteri yang digunakan sebagai insektisida adalah Bacillus thuringiensis bakteri ini menghasilkan racun yang disebut protein kristal insektisida nah racun ini menyerang saluran pencernaan hama serangga sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya mati selanjutnya itu pembastaran atau persilangan pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas tetapi masih dalam satu spesies pembastaran merupakan cara yang sederhana murah dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan dengan varietas unggul nah para ahli pemulihaan tanaman di Indonesia telah berhasil menciptakan tanaman pangan varietas unggul dan menggunakan cara ini contoh tanaman pangan varietas unggul tersebut adalah pandi IR8 IR20 PB8 HIPAS10 dan INPARI 33 nah selanjutnya itu teknologi nuklir nah disini pemanfaatan teknologi nuklir ini terbagi menjadi empat yaitu untuk mutasi tanaman untuk mendapatkan varietas unggul yang kedua pemanfaatan tanaman yang ketiga pengawetan makanan dan yang keempat untuk mengetahui masa pemupukan yang paling baik nah selanjutnya pengelolaan lahan pertanian disini pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama ekstensifikasi yaitu usaha memperluas lahan pertanian dan yang kedua ini intensifikasi atau merupakan usaha yaitu merupakan usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian adalah terbatas nah intensifikasi dilaksanakan dengan dengan menerapkan pancak usaha tani yaitu pengelolaan tahan pengelolaan tahan tanah penggunaan bibit unggul pemupukan pengairan yang baik beratasan hama gulma dan penyakit tanaman lainnya nah selanjutnya itu teknologi hidroponik nah hidroponik ini berasal dari kata Yunani yaitu hidro yang artinya air dan ponos yang merjakan hidroponik ini berupakan metode bercocok tanam tanpa tanah nah media tanamnya berupa kerikil pasir sabut kelapa jet silikat pemecahan batu karang atau batu batah potongan kayu atau busa nah keberhasilan hidroponik ini sangat bergantung pada keberhasilan wadah media dan tanaman yang digunakan keuntungan menggunakan teknik hidroponik ini adalah hasil tanaman berkualitas tinggi bebas sama penyakit penanaman tidak harus mengikuti musim tanam tidak merupakan tanah yang luas serta penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat nah ini ya salah satu contoh tanaman yang ditanam dengan sistem hidroponik nah selanjutnya yaitu rekayasa genetika rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan nah rekayasa genetika dapat dilakukan dengan menambah mengurangi atau menggabungkan dua materi genetik itu DNA yang berasal dari dua organisme yang berbeda nah hasil dari penggabungan dua materi genetika yang berasal dari dua organisme yang berbeda ini disebut dengan DNA rekombinan organisme hasil dari rekayasa genetika disebut organisme transgenik nah di bidang pertanian telah banyak dilakukan rekayasa genetik untuk menghasilkan tanaman unggul yang dapat meningkatkan produktivitas dan ketahan pangan diantaranya sebagai berikut nah ini merupakan produk dari rekayasa genetika yaitu yang pertama tanaman tomat yang tahan pusuk yang kedua tanaman jagung kapas dan gedela yang tahan terhadap insektisida yaitu jagung bete kapas bete dan gedela bete yang ketiga ini tanaman kapas yang resisten terhadap herbicida atau pesticida pembas migulma yang keempat tanaman papaya yang tahan terhadap serangan virus ring spot yaitu varietas papaya transgenic uha rainbow yang dikembangkan di hawai yang kelima beras golden rice yang kaya akan beta carotene atau provitamin A yang keenam beras yang kaya zat besi direkayasa dengan menyisipkan gen dari tanaman buncis ke tanaman padi yang ketujuh tebu transgenic dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Jember menghasilkan tebu yang tahan kekeringan nah ini merupakan contoh hasil pengolahan panganan pengolahan pangan dengan menggunakan bioteknologi yang pertama itu tempe risorpus orizae yang kedua roti nah ini bakteri yang membantu dalam proses proses pembuatannya yaitu sacromises cerevisiae cerevisiae yang ketiga yoghurt nah ini bakterinya lactobacillus bulgaricus dan streptococcus termopilus termopilus yang 4 keju yaitu bakterinya lactobacillus bulgaricus dan streptococcus termopilus nah ini proses penguatan keju susu ditambah pada proses penguatan keju ini susu ditambahkan enzim berenin agar kasin mengendam yang kelima protein sel tunggal bakterinya yaitu sacromises cerevisiae cendida utilis croela dan altospiras spirulina nah ini gambarnya yang A itu tempe yang A itu tempe yang dalam kualitas yang baik dan yang B itu tempe yang kurang baik nah dibandingkan kedua tekstur tempe tersebut apa yang dapat menyebabkan kegagalan dalam penguatan tempe nah gambar 7.5 yaitu yoghurt nah ini merupakan produk susu yang difermentasi dengan bantuan bakteri lactobacillus bulgaricus nomor 7.4 ini proses pembuatan roti menggunakan hamir bakteri sacromises cerevisiae namun terkadang roti tidak mengembang atau bantat mengapa demikian nah kalian cari tahu itu alasannya atau bagaimana bisa terjadi seperti ini nah untuk gambar 7.6 ini merupakan proses pembuatan keju nah susu ditambahkan enzim renin agar kesin mengendap selanjutnya kita masuk ke pemasan bioteknologi peternakan sini pada hibridisasi nah hibridisasi ini merupakan perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat berbeda tetapi masih dalam satu spesies nah melalui hibridisasi ini seorang ahli pemuliha hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat unggul nah contohnya itu sapi santa getrudis sapi beranggus domba marino dan ayam legor merupakan contoh hewan yang dihasilkan melalui hibridisasi selanjutnya inseminasi buatan nah disini inseminasi buatan itu merupakan proses pembuahan dengan bantuan manusia nah proses inseminasi buatan ini sebagai berikut nah sperma dari hewan jantan unggul ditampung di dalam caman petri nah sperma tersebut kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan setelah itu alat inseminasi buatan dimasukkan ke rahim hewan batina dan sperma disuntikan secara perlahan-lahan nah inseminasi buatan ini memiliki beberapa keunggulan yaitu sperma dari hewan penjantan unggul dapat disimpan sperma dari satu penjantan dapat membuahi banyak hewan batina dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat selanjutnya kita masuk ke rekesa genetika nah contoh dari rekesa genetika ini sebagai berikut yang pertama sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi pulvinic growth hormon yang dibuat menggunakan bakteri escaria coli atau e-coli untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan bobot daging ternak nah selanjutnya yaitu ikan salmon diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain sehingga hanya dalam jangka waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang biasanya membutuhkan waktu 2 sampai 3 tahun nah untuk apa resepsi nah untuk apa resepsi pada pertumbuhan kali ini cukup sekian nanti adik-adik bisa meninjau lebih dalam melalui video pembelajaran nah bila ada yang ditanyakan maka sampaikan kurang lebih nyaman maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati